Halo teman-teman semua, apa kabar? Semoga semuanya baik-baik aja, sehat-sehat di rumah ya Nah gimana? Kali ini sudah 2 minggu masuk ke bulan Mei Apa kabar semuanya? Apakah semuanya baik-baik aja? Aku harap semua lancar ya Oke, sekarang aku, mumpung lagi ada waktu Aku mau bikin mid-May, bacaan pertengahan Mei untuk kita semua Siapa tahu bisa membantu Mungkin nggak setiap bulan aku bikinin video untuk pertengahan bulan Tapi mumpung lagi ada waktunya, kenapa nggak? Seperti biasa, aku akan bacain setiap zodiac dengan kartu Lightseer's Tarot Dan kali ini aku nggak bacain dengan Celtic Cross Aku bacain dengan tebarannya 5 kartu aja Jadi nggak selengkap yang awal bulan Tapi setidaknya ini bisa ngebantu kita untuk menjalani akhir dari bulan ini Oke, kita mulai aja sekarang Oke, Aries Yang kayaknya kamu lagi banyak beban rasanya Ini 10 of Swords Sepertinya kamu lagi terbeban dan kamu lagi pengen banget keluar dari masalah Nggak apa-apa, dan itu bagus Nah, kuncinya adalah bagaimana kamu fokus sama keharmonisan keluarga Nah, ini penting Bukan cuma untuk suami istri, anak-anak Tapi juga mungkin orang tua, kakak adik, atau kamu ke keluarga besar Jadi ini adalah keharmonisan keluarga Dan mungkin ini adalah kunci dari permasalahanmu saat ini Jadi bagaimana kamu membuat semuanya harmonis dan itu Mungkin bisa membantu sebagian dari permasalahan kamu Entah beban kamu ini di keluarga atau bukan Tapi yang jelas keharmonisan keluarga bisa sangat membantu kamu Nah, ini kartu nasihat adalah Knight of Cups Yang artinya kamu yaudah, santai aja Hidup ini nggak terlalu serius Hidup ini semuanya hanya sekali Nggak sih Hidup itu setiap hari Tapi maksudnya adalah kesempatan itu hanya ada sekali Jadi jangan terlalu pusing sama masalah Jangan terlalu fokus sama masalah Tapi take it lightly Atau take it easy Santai aja karena kita semua juga ujungnya akan mati Jadi yaudah, jalanin semua yang terbaik di hari ini Dan semua akan membaik ketika kamu positive thinking Oke, kartu berikutnya atau fokus berikutnya adalah Two of Cups atau fokus kamu ke relationship Atau pasangan kamu, ke romansa Mungkin ada hubungannya dengan ini juga Keharmonisan keluarga Tapi ini lebih fokus lagi adalah di bagaimana kamu dengan pasangan kamu Kalau bond atau hubungannya atau ikatannya kuat Kamu akan lebih bagus untuk menyelesaikan yang lain Kamu akan lebih mudah mungkin ya Jadi jangan lupa komunikasi itu ditingkatkan Untuk kepercayaan Untuk visi misi Juga mungkin kamu bisa ngobrol lagi sama pasangan kamu Tentang permasalahan kamu Tentang apapun yang ada di sekitar kamu Dengan komunikasi yang baik Kamu akan mendapatkan hubungan yang lebih solid Jadi jangan lupa komunikasi Kepercayaan dan sudah pastinya cinta kasih Oke, kartu solusinya adalah Seven of Pentacles Atau Apa ya Kamu just do what you do Tenang aja Gak usah terlalu mikir terlalu jauh ke depan Gak usah terlalu mikir terlalu Apa ya Macem-macem yang gak jelas Tapi kamu fokus sama apa yang kamu punya aja Dirawat Karena di bawahnya ini ternyata Pada saatnya kamu akan Memetik hasilnya yang banyak Yang bagus Berbuah Apa sih namanya Yang akan melimpah untuk kamu Jadi fokus sama Kesehatan atau Keseimbangan yang kamu punya dulu Entah ini pekerjaan kamu Bisnis kamu Atau Relationship kamu Atau keluarga kamu Apapun yang kamu miliki Itu dirawat Difokusin Dikerjain aja Mungkin gak kelihatan Karena kelihatannya kecil Ternyata di bawahnya Besar Ternyata ada banyak hal Yang kamu gak bisa lihat Dan ini Akan terlihatnya Atau akan munculnya nanti Ketika saatnya Jadi saat ini Walaupun kecil Kamu rawat dulu Kamu fokuskan dengan Apa yang kamu Bisa Gak usah Mikirin Kok gak dapet-dapet ya ini Kok gini-gini aja ya Jangan seperti itu Karena Kita gak sadar Setiap hal kecil Yang kita lakukan Setiap hari Bahkan setiap saat Itu Punya efek yang Besar Di kemudian hari Di saat yang Saatnya kamu akan Memetik Kamu akan melihat Oh ini adalah Berkat Kesabaranku saat itu Jadi Jangan lupa Setiap detik itu Setiap saat kamu Berharga Dan apa yang Kamu pikirkan itu Menentukan Masa depan kamu Jadi Gak usah terlalu Ruwet Atau terlalu Terbeban Mikirin sesuatu yang Belum ada Fokus sama saat ini aja Karena itu Bisa Membantu kamu Meringankan Atau Apa ya Bisa membantu kamu Fokus di Masa sekarang Gak usah Kemana-mana Pikirannya Mutable moon Nothing is yet Set in stone Jadi Gak ada satu hal pun Yang Pasti di dunia ini Semuanya Fluktuatif Semuanya cair Semuanya bisa berubah Kapan aja Jadi kalau kamu sekarang Lagi terbeban Ya mungkin besok Enggak Atau Kalau kamu memutuskan Untuk berubah sekarang Ya abis ini Beberapa detik lagi Udah gak jadi masalah Jadi semua itu Tidak ada yang pasti Semua itu selalu berubah Semua itu Tidak ada yang Tidak ada Formula nya di dunia ini Tapi kita semua tahu Ada pattern Pattern itu Atau pola itu Bagaimana kamu berpikir Itu menghasilkan Kenyataan yang Ada di dunia kamu Di hidup kamu Jadi ketika kamu Mikirnya positif Kamu akan mendapatkan Hasil positif Tapi kalau kamu mikirnya negatif Kamu akan mendapatkan Hasil negatif Jadi Selalu positive thinking Supaya Kamu bisa mengubah Apapun Yang sekarang buruk Akan menjadi baik Yang sekarang Buat kamu petaka Mungkin jadi Sebenarnya adalah Sebuah mujizat Kamu tidak akan pernah tahu Tapi itu semua adalah Bagaimana kamu berpikir Cara berpikir kamu Itu yang paling penting Oke Seperti itu Untuk akhir bulan Mei Buat kamu Aries Stay happy Stay healthy Jangan lupa Tidak usah bosan di rumah Kita semua akan melewati Masa-masa ini Bersama-sama Kita ketemu lagi Di awal Juni Bye Bye Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax